Pertunjukan kesenian sudah menjadi hal yang biasa di Bali. Tapi bagaimana jika pertunjukan kesenian seperti tari dan alat musik tradisional, semuanya dimainkan oleh anak-anak, pasti sangat menarik. Penasaran? Ini dia liputannya. Alunan suara gamelan, merdunya suara suling dan lemagung mulai tubuh para penari, menjadi perpaduan yang indah pada pementasan tari kreasi dalam acara Bali Mandara Mahalago 3. Bertempat di Air Center Bali, event ini merupakan rangkaian acara pada Pesta Kesenian Bali yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Perpaduan empat tari kreasi, Purwapas Cima, Legong Mahayukti, Mahesasura, dan Tari Barong ditampilkan pada pementasan kali ini. Sebagian besar yang berperan pada pertunjukan ini adalah anak-anak berusia 11-15 tahun asuhan dari Sanggar Siwarna di Suara dan Pasar Bali. Bagi sebagian besar masyarakat Bali, kesenian adalah jiwa mereka. Begitupun bagi anak-anak ini. Meski keselkan harinya mereka harus bersekolah, namun semangat untuk dapat tampil dan menghibur para penonton tetap membara. Seperti Arya Dwi Guna misalnya, Boca 14 tahun ini selalu semangat untuk tampil menabuh gendang di sisi pementasan yang diikuti Sanggarnya. Karena dulu ada keluarga yang mengambil, jadi saya tertarik juga ikut mengambil. Ya, Mekendang, Barong, itu dah juara tiga di Yat Center. Pada Bali Mandara Mahalangu Tiga ini, para seniman Bali diberi kesempatan untuk berkreasi dan mengembangkan kesenian yang berhasil diciptakannya. Selain itu, adanya event ini juga sebagai wadah untuk menjaring anak-anak sebagai generasi penerus yang dapat melestarikan budaya Bali. Kita lihat bagaimana anak-anak itu dalam menabuh itu, mereka tidak hanya PAW, memainkan satu jenis gamelan, tetapi mereka berpindah-pindah. Di satu sisi mereka sebagai tukang kenang, mereka pindah ke reong, mereka pindah ke gener, jadi sesungguhnya di sini adalah keberhasilan daripada Pesta Sinan Bali, Bali Mandara Mahalangu, proses pelestarian dan penggenerasian daripada pewarisan nilai-nilai budaya itu. Antusias masyarakat untuk kembali mengingat ceritakan budaya Bali semakin tinggi ketika pemintasan tarih keseluruhannya dilakukan oleh anak-anak. Menarik sih soalnya kan anak-anak jenis sekarang itu kan pada asik dengan gadget sekarang, sekarang ada yang berkreasi kayak gini kan bagus, itu mengembangkan kebudayaan Bali juga asik. Tidak hanya penampilan anak-anak dari sang gersi warna di suara saja, setiap harinya akan ada pemintasan kesenian Bali yang akan tampil untuk mengisi rangkaian acara Bali Mandara Mahalangu 3. Masyarakat yang ingin menonton pun bisa langsung datang ke art center setiap pukul 20 Wita. Vera Zandvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET.